Peninjauan lokasi ruas jalan depan hotel Nagoya Lubuk Baca ini adalah yang kedua kalinya dilakukan oleh wali kota Bata Muhammad Rudi. Rudi ingin memastikan agar pelebaran jalannya akan dipekerjakan nantinya tidak keliru. Rudi juga ingin memastikan agar proyek pelebaran jalan ini tidak melenceng dari yang direncanakan. Menurut Rudi pelebaran jalan bisa saja dilakukan mengikuti kultur jalan yang telah ada, namun bisa saja berubah tergantung kondisi tanah. Saya ingin memastikan di lapangan sebatas mana pelebaran ini akan dilakukan ke sana, itu saja. Dan model jalan yang mau dibikin itu, modelnya bagaimana, supaya nanti apa yang kita maukan betul-betul dengan realisasi di lapangan. Emang modelnya mau kayak gimana Pak? Minimal ketinggian ini kalau kita lihat, apakah dia ikut kultur yang ada hari ini, atau ada harus perubahan, contoh kayak depan e-hotel, ya kan, kan tinggi tuh. Coba kita lihat, masih bisa tak kita turunkan, ataupun tetap begitu. Saya ulangi lagi, apakah bisa kita turunkan atau tetap begitu. Kalau turunkannya lebih bagus ya kita coba turunkan. Potong di atas itu jadi rata nanti kan, dari lagu akhir itu. Dari mana sampai mana sudah? Dari sana sampai ke sana gitu. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Yomas Nur, mengatakan, mulai dari depan e-hotel hingga simpang lampu merah depan hotel Virgo, akan dibangun tiga lajur kanan dan tiga lajur kiri. Sementara mulai dari simpang depan hotel Virgo, hingga simpang Telkom, akan dibuat dua lajur kanan dan dua lajur kiri. Selain pelebaran jalan, Pemko Batam juga akan melakukan pengaspalan. Lokasinya di simpang Sayijaya hingga depan Mall Nagoya Hill. Untuk membuat, kalau sampai ke simpang lampu merah itu, tiga lajur kiri, tiga lajur kanan. Dari lampu merah ke sini, dua lajur kiri, dua lajur kanan. Nah, kira-kira itu. Lampu merah yang ini nih? Ya, lampu merah ini. Lampu merah apa sih itu? Virgo hotel itu. Dan sampai ke situ, tiga kiri, tiga kanan. Terus nanti kalau yang dari lampu merah ke sini, dua lajur kiri, dua lajur kanan. Saat ini perusahaan yang akan mengerjakan proyek senilai 12 miliar rupiah tersebut, masih dalam tahap pedalangan. Dan rencananya, akhir Mei tahun 2016 mendatang, proyek tersebut mulai dikerjakan. Nereka Devi Mohamsani kila setuju menginformasikan.